Oh yeah Belum pernah melihat anjing menangis begitu Air mata kesedihan tidak bisa berhenti meluap dari matanya Ratapan adalah ekspresi kesedihan hati Alasan mengapa anjing menangis adalah karena pemiliknya ingin menjual induk sapinya Jadi, apa yang membuat seekor anjing memperlakukan seekor sapi keluar seperti induknya Dan untuk tujuan apa pemiliknya ingin memisahkan mereka Kami mencari tahu dari pemiliknya apa yang terjadi Oh yeah Anjing ini lahir tanpa induk Agar si kecil tumbuh dengan sehat Dia pikir dia akan meminta sapi tulangnya untuk merawat anak-anjing itu Tapi dia sama sekali tidak menyukainya Sebaliknya, dia merawatnya seolah-olah anak-anjing itu adalah susunya sendiri Dan anak-anjing itu menanggap sapi itu sebagai ibunya Entah itu saat makan atau tidur Anak-anjing itu akan selalu berada di dekat sapi jantan tua itu Oh yeah Oh yeah Oh yeah Dalam keluarga memberi tekanan pada pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup Mereka tidak punya pilihan selain menjual bantan tua itu Dan bantan tua itu sepertinya merasakan niat pemiliknya Dia berdiri di depan pintu dan menjilat anak-anjing itu dengan lembut Diam-diam mengekspresikan keengganannya untuk berpisah dengan anaknya Ketika pemiliknya memaksa sapi itu keluar dari kandang Mata anak-anjing itu juga menjadi basah Anak-anjing itu terus menangis kesakitan Melihat sosok induk sapi yang berjalan pergi Anjing itu tidak bisa menahan kerinduannya lebih lama lagi Dia mengejar induk sapi dengan sekuat tenaga Bahkan ketika pemiliknya dengan tegas menegur perilaku ini Anak-anjing itu tidak merasa takut sedikitpun untuk mengikuti aroma induknya Setelah setengah jam perjalanan panjang Ia akhirnya menemukan tempat persembunyian induknya Ketika dia melihat ibunya lagi Anjing itu melompat-lompat kegirangan Dia sangat gembira melihat ibunya lagi Ketika pemiliknya tiba Dia tidak punya pilihan selain menggendongnya dan pergi Meskipun anak-anjing itu menjerit kesakitan dan merontak-rontak Tapi dia tidak bisa melarikan diri dari takdir terpisah dari induknya Setelah kembali ke rumah Anjing itu menghabiskan setiap hari di gudang Mengenang waktu yang ia habiskan bersama ibunya Berharap ibunya kembali Ketika pemiliknya melihat kelesuan anjing itu Dia menemukan anjing betina kecil Untuk menemani dia Dengan harapan dapat meringankan suasana hatinya Tetapi anak anjing itu tidak tertarik pada pacar yang ditemukan tuanya untuknya Pemiliknya tidak dapat memahami keterikatan anak anjing yang begitu kuat pada induknya Bahkan saat menghadapi godaan makanan dari pemiliknya Anak anjing tidak tertarik sedikit pun Tetapi kemudian terdengar suara yang tidak asing lagi dari ambang pintu Anak anjing itu menoleh dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Kemudian ia berlari ke arah ibunya dengan gonggongan yang keras dan penuh semangat Dia melompat-lompat di sekitar ibunya dengan gembira Ternyata pemiliknya tersentuh oleh perasaan tulus anak anjing itu Jadi dia membayar banten tua itu untuk kembali Begitulah cara anak anjing dan induknya bersatu kembali Setelah dua kali kematian Ikatan mereka menjadi semakin kuat Tampaknya hewan pun memiliki perasaan yang tak tergoyakkan satu sama lain Ikatan lintas rasa sangat berharga dan hangat Kita harus mencintai dan menghormati dunia emosional hewan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!